Halo teman-teman, balik lagi sama gue, Nirleka Artama Evira, dan di video kali ini kita bakal lanjutin lagi Road to My Plan kita. Di episode sebelumnya, kita udah selesaikan project de-block kita dan juga ghost gear teman-teman. Ya walaupun project ghost gear-nya gagal ya. Anyway, di episode kali ini gue melihat peluang profitan yang cuma butuh splash doang teman-teman. Profitan yang gue maksud adalah... Mas Sane Station. Dan mas kali ini kita cuma perlu splash aja. Seat yang kita butuhkan untuk Sane Station adalah Toxic West Barrel Seat atau biasa disebut TWB, dan juga Military Radio Seat. Untuk harganya, pada saat video ini dibuat, TWB itu sekitar 2 per WL, dan Military Radio sekitar 5-6 per WL teman-teman. Kalau gitu langsung aja kita cari seat-nya. Let's go! Disini gue beli Military Radio Seat kebanyakan di harga 5 per WL, dan beberapa ada juga yang gue beli di harga 6 per WL. Untuk TWB-nya, gue beli di harga 2 per WL, dan beberapa ada yang gue beli di harga 200 per 95 WL. Ketika gue lagi menjelajahi Discord buat nyari bahan-bahan untuk mas kali ini, gue ketemu sama orang yang jual TWB blok seharga 10 per WL teman-teman. Dan kalau gue hitung-hitung, dari 10 blok itu gue bisa dapat 3 seat. Karena dengan alat-alat nambah blok yang gue punya, red blok per seat itu bisa sampai 3,3 blok per seat teman-teman. Alhasil semua TWB bloknya gue burong. Ya walaupun gue harus nge-break sih pada akhirnya, tapi lumayan loh, gue bisa menghemat 7-8 DL dari sini. Oke, gue udah selesai shopping untuk bahan-bahan mas kita, dan di sini gue punya 6.498 TWB seat. Dan juga 4.000 military radio seat. Dan sebenernya masih ada 6.000an military radio seat lagi di world lain, tapi karena gue males mindahin, gue biarin aja di world yang lain dulu teman-teman. Untuk TWB bloknya, gue beli sekitar 15.000an blok teman-teman. Dan kayaknya sih bakalan butuh waktu 2-3 hari untuk nge-break semuanya. Tapi gak apa-apa, demi menghemat biaya produksi, gue rela berkorban sedikit tenaga dan waktu. Untuk model yang gue keluarkan sampai saat ini, yaitu 10.480 WL, yaitu WL gue sebelumnya, sebelum kita shopping ini. Dikurangin WL gue sekarang, yaitu 3.684 WL, yang berarti gue udah keluar modal sekitar 68 DL-an teman-teman. Oke, kalau gitu, gue bakalan break semua TWB-nya, dan sampai jumpa 3 hari kemudian teman-teman. Halo, balik lagi sama gue, dan disini gue udah selesai break semua TWB-nya. Disini gue ada 2 finding full TWB, ditambah 879, yang berarti kita punya 10.879 TWB-seed. Military Radio Seed-nya kita punya 2 finding penuh, ditambah 981, yang berarti kita punya 10.981 Military Radio Seed. Untuk Military Radio-nya kelebihan 100 Seed, teman-teman. Jadi nanti gue bakalan jual aja sisanya. Dan untuk model yang gue keluarkan sejauh ini adalah 68 DL, teman-teman. Oke, langsung aja kita spice kedua seat ini. Let's go! By the way, teman-teman, disini gue masih ada sisa 36 DL lagi, dan gue memutuskan untuk bikin World Mini Fan. Nanti di dalam World Mini Fan ini, gue bakal jual blok-blok yang sekiranya orang sering pake. Oke, teman-teman. Untuk shot kita, kira-kira desainnya akan seperti ini. Jadi disini ada main entrance-nya, yaitu white door-nya nanti disini, dan di bawah sini tuh ruang untuk nyantai, ruang gue untuk nyantai. Dan disebelahnya ada mini fan kita. Untuk fan-nya itu, disini ada sekitar 36 fan, teman-teman. Nanti gue bakalan jual kayak paint bucket, terus blok-blok yang banyak orang gunain buat nge-build World, misalnya kayak glowy, hedge block, dan juga cutaway, dan yang lainnya kayak display box, display block, dan teman-temannya gitu lah. Gue bakal jual disini. Dan kedepannya gue akan expand, atau akan gue perluas lagi fan-fan ini, kalau misalkan world ini udah lebih ramai, teman-teman. Jadi kayaknya gue bakal expand ke samping-samping gitu ya. Entah gue mau isi apa, ntar kedepannya gue pikirin belakangan. Dan juga, rencananya gue bakalan expand ke atas, teman-teman. Jadi di sekitaran sini, nanti gue pengennya sih bakalan gue jadiin SSP shop ya. Jadi world gue itu ntar kedepannya shopnya itu gak cuman kayak shop SSP aja, ataupun shop random blok aja gitu. Jadi all in one biar sekalian gitu, teman-teman. So, tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung copy-paste semua ini ke world kita, teman-teman. Sambil gue bikin world-nya, gue minta saran dan juga masukan dari kalian. Gimana menurut kalian? Apakah desainnya bagus, biasa aja, atau bahkan jelek? Silahkan tulis tanggapan dan juga saran kalian untuk world mid event kita. Misalnya, Bang, itu bangunannya kurang, seharusnya pakai blok ini, atau blok itu. Bang, itu nanti yang kosong-kosong itu ditambahin pohon, rumah, atau bangunan yang lainnya. Bang, nanti jualan BBM, silkworm, atau tackle, atau sebagainya macamnya itulah. Silahkan aja kalian kasih saran, dan juga masukannya itu di kolom komentar ya, teman-teman. Untuk sekarang, gue bakalan jual blok yang paling sering dicari aja, misalkan kayak display block, display box, dan juga saudara-saudaranya lah itu pokoknya. Dan juga blok-blok building, kayak glowy, cutaway, hedge, dan blok-blok lainnya, teman-teman. Oke, ward minivan kita udah selesai, teman-teman. Dan disini gue rencananya, untuk bagian bawah ini, gue bakal jual display block, box, dan juga sejenisnya. Dan di bagian tengah itu, nanti gue bakal isi dengan building block-building block yang sering dipakai orang. Dan untuk di bagian atasnya itu, gue rencananya, bakal gue buat jualan paint bucket, teman-teman. Oke, kalau gitu, kita langsung aja cari stock untuk minivan kita, teman-teman. Let's go! Pada saat nyari stock buat minivan kita, gue kepikiran untuk invest buat Nathisummer, teman-teman. Yaitu invest gems. Dari pengalaman gue di tahun-tahun sebelumnya, rate gems per WL yang bisa kita dapatkan dari event summer, itu bisa sampai 500 gems per WL. Sangat menggiurkan, bukan? Nah, maka dari itu, gue bakalan invest di gems. Bukan dengan cara beli gems secara langsung, tapi gue bakal beli seed fish tank, lalu gue tanem, dan block harvest-nya bakalan gue recycle, teman-teman. Dengan cara ini, gue bisa dapat sekitar 1500-2000 gems per WL-nya. Disini, gue beli 127.500 seed fish tank dengan harga 2.290 WL atau dengan rate 55 per WL. Oke, masalah invest dan juga minivan kita, kita abaikan dulu, karena sekarang adalah saatnya gajian, teman-teman. Sand station kita udah tembus semua, maka dari itu, langsung aja kita harvest. Let's go! Oke, sand station tree-nya udah gue harvest semua, dan hasilnya udah gue drop di samping kiri gue. Dari 10.879 tree, gue dapet 30.666 block dan juga 461 seed, teman-teman. Gokil! Yaudah, langsung aja kita jual semuanya. Let's go! Disini, gue jual block-nya dengan harga 3 per WL atau 200 per 55 sampai 58 WL, teman-teman. Dan seed-nya, gue jual dengan harga 200 per 135 WL. Setelah kurang lebih 3 hari, semua sand station kita udah sold out, dan hasilnya adalah 8.907 WL, coy. Yang berarti profit bersih kita adalah 2.007 WL. Gile, sedep banget profitnya yang satu ini, teman-teman. Profitan ini, walaupun cuma splash doang, hasilnya nggak kaleng-kaleng, coy. Jadi gimana? Tertarik buat mass sand station juga? Oke, gitu aja untuk episode kali ini, teman-teman. Jangan lupa untuk kunjungi world minivan kita, yaitu Nira Mart. Dan juga, borong semua stock-stocknya, teman-teman. Oh iya, biar kalian nggak ketinggalan episode selanjutnya dari gue, kalian bisa subscribe channel ini dan juga aktifin lonceng notifikasinya, agar ketika ada video baru, kalian akan dapat notifikasi nantinya. Gue Nirleka pamit undur diri, goodbye and see you next time!